Dengan bantuan makhluk halus inilah, Bandung pun berhasil menyelesaikan 999 candi. Saat Roro mendengar kabar itu, tentu saja itu suatu kabar buruk. Roro pun menyusun siasat untuk menggagalkan pekerjaan Bandung. Kisah cinta Roro mendut memang sudah melegenda di masyarakat Jawa. Tapi masih ada beberapa kisah cinta melegenda lainnya yang seakan tak terpisahkan dengan masyarakatnya, di mana legenda asmara itu berasal. Sebut saja kisah cinta Roro Jonggrang, Siti Fatimah, dan Mak Lampir. Ketiga kisah asmara melegenda tersebut memiliki kekasannya masing-masing yang memikat setiap generasi di daerah di mana kisah itu muncul. Umumnya, dasyatnya kekuatan cinta mampu menerabas apa saja, tradisi, kekayaan, ataupun kekuasaan. Tetapi, di balik itu selalu ada resiko yang tak terduga, yang siap tidak siap. Mau tak mau, selalu menjadi klimaks yang mengejutkan. Pemirsa, penasaran dengan kisahnya? Ini dia pemirsa. Legenda cinta Roro Jonggrang alias darah yang langsing mengisahkan soal cinta yang tak sampai atau dalam bahasa anak muda dewasa ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Konon katanya, Pangeran Bandung Bondowoso adalah pria yang sakti Mandraguna. Ia adalah putera raja besar Damarmaya yang kala itu menguasai kerajaan Pengging. Permusuhan antara kerajaan Baka dengan kerajaan Pengging yang dipimpin seorang raksaksa bernama Prabu Baka menjadi pemicunya. Sebab, meskipun dipimpin raksaksa Prabu Baka, namun Prabu Baka memiliki seorang putrinan cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Prabu Baka tewas di tangan Bandung Bondowoso dalam suatu pertempuran antara kerajaan Pengging dan kerajaan Baka sehingga kerajaan Baka pun dikuasai Bandung Bondowoso. Saat rombongan Pangeran Bandung Bondowoso tiba di kerajaan Baka, ia berpapasan dengan Roro Jonggrang. Terpana oleh parasnya yang cantik dan seksi, Bandung Bondowoso pun ingin menikahinya. Mau dinikahi oleh pria yang melenyapkan nyawa ayahnya, Roro Jonggrang pun kemudian mencari akal. Tapi, tipu muslihat berhadapan dengan kekuasaan sang pangeran, ditambah gencarnya bujukan plus paksaan, sang putri pun bersedia dipersunti. Tapi, si gadis ramping itu mengajukan dua syarat. Pertama, Bandung harus membuat sumur jala tundak. Kedua, pangeran harus membangun seribu candi dalam waktu satu malam. Karena cinta yang besar pada Roro, kedua syarat itu pun disanggupi Bandung Bondowoso. Berkat kesaktiannya, sumur jala tunda sukses dikerjakan pangeran. Tapi, Roro Jonggrang tak kurang licik. Ia berusaha memperdaya sang pangeran agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Saat pangeran turun, Roro memerintahkan Gupala untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu. Roro tak menduga kesaktian Bandung begitu hebat. Ia pun berhasil keluar dari timbunan tanah tersebut dengan cara mendobrak timbunan batu karena kesaktiannya. Bandung tentu saja dibakar amarah yang luar biasa. Bujuk rayu dan kemolekan Roro berhasil meredamnya dan tenang kembali. Untuk mewujudkan syarat kedua, sang pangeran memanggil makhluk halus, jin, setan, dan dedemir. Dengan bantuan makhluk halus inilah, Bandung pun berhasil menyelesaikan 999 candi. Saat Roro mendengar kabar itu, tentu saja itu suatu kabar buruk. Roro pun menyusun siasat untuk menggagalkan pekerjaan Bandung. Masih subuh, Roro sengaja membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi. Ia juga memerintahkan untuk membakar gundukan jerami di sisi timur istana. Melihat aktivitas dan cahaya api tersebut, para makhluk halus mengira bahwa pagi telah tiba dan sebentar lagi matahari akan terbit. Para makhluk halus pun lari ketakutan bersembunyi masuk kembali ke perut bumi. Akibatnya pemirsa, hanya 999 candi yang berhasil dibangun sehingga usaha Bandung gagal. Setelah Bandung mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro, ia pun murka dan mengutuk Roro agar menjadi batu. Konon katanya, sang putri pun berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi ke seribu. Konon katanya, berdasarkan kisah tersebut, situs Ratu Baka di dekat Prambanan adalah Istana Prabu Baka. Sedangkan 999 candi yang tidak rampung kini dikenal sebagai Candi Sewu. Dan arca durga di ruang utara Candi Utama Prambanan adalah perwujudan sang putri yang dikutuk menjadi batu dan tetap dikenal sebagai Lara Jonggrang. Meski berakhir dengan kegagalan pada pangeran Bandung Bonowoso, Namun kisah cinta mereka dianggap sebagai kisah asal-muasal ajaib terbentuknya situs-situs bersejarah di Jawa, yaitu kompleks Candi di Yogyakarta, Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, Arca Dewi Durga yang ditemukan dalam Candi Prambanan. Ini kisah cinta Siti Fatima dan kekasihnya Tan Bun An dari Sumatera Selatan. Siti Fatima, putri Raja Palembang bertemu dengan Tan Bun An, saudagar asal Cina yang berdagang hingga ke kota Palembang. Bisa dibilang kecantikan dan kemolekan Siti Fatima membuat Tan Bun An terpana dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Keseriusan cinta Tan Bun An kepada Siti Fatima terlihat dari niatnya mempersunting Siti Fatima. Ketika ia menyampaikan maksudnya itu, orang tua Siti Fatima memberikan beberapa syarat yang cukup berat. Salah satunya adalah keluarga Tan harus memberikan tujuh guci emas sebagai seserahan. Mendapat izin dari orang tua Siti Fatima, Tan mengajak Siti kembali ke Cina untuk menemui orang tuanya. Dalam perjalanan pulang di moras sungai Musi, Tan ingin melihat hadiah emas dari kedua orang tuanya. Baru melihat bagian atas isi guci emas tersebut menyeruak isi sayuran sawi asin. Merasa kesal atas apa yang dilihatnya, Tan pun marah. Tanpa berpikir panjang, Tan pun membuang semua guci ke laut. Tapi, satu guci tergelincir di atas dek dan pecah. Rupanya, di bawah tumpukan sayur sawi asin terdapat emas. Barulah Tan menyadari bahwa ia salah menduga. Tanpa berpikir panjang, Tan lalu melompat ke laut untuk mengambil emas-emas yang ia buang bersama gucinya. Lama ditunggu, Tan tidak muncul juga ke permukaan air. Merasa khawatir dengan kondisi dan keselamatan kekasihnya, Siti lalu berpesan kepada pengawalnya, yaitu, kalau kelak ada tanah tumbuh di sungai Musi, maka disitulah kuburan kami. Lalu Siti Fatima ikut terjun menyusul Tan dan berusaha menolong kekasihnya itu. Lama ditunggu oleh para pengawal. Baik Tan maupun Fatima tidak pernah muncul lagi di permukaan laut, alias meninggal dunia. Di sisi Tan, cinta membuatnya buta dan tak berpikir panjang melihat segala realita. Demikian juga Siti Fatima, demi cintanya pada Tan, ia rela menceburkan dirinya ke dalam sungai Musi meski kematian adalah resiko yang ia tuai. Siapa sangka pemirsa, Mak Lampir dulunya adalah putri cantik dari kerajaan kuno Champa yang pernah menguasai daerah yang sekarang dinamai Vietnam Tengah dan Selatan pada sekitar abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Nama aslinya adalah Siti Lampir Maimunah. Ia jatuh cinta pada pimpinan pasukan harimau bernama Datuk Panglima Kumbang. Tapi sayang pemirsa, cintanya tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Konon katanya, lantaran ia bersikeras dengan cintanya, Mak Lampir dibuang oleh orang tuanya. Hatinya pun gundah gulana lalu memutuskan untuk bertapa di Gunung Marapi. Di Marapi, dia berguru pada seorang pertapa sakti bernama Nenek Serintil. Konon katanya, Nenek Serintil adalah guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jinga. Nenek Serintil berasal dari Pulau Jawa dan konon katanya memunca Batarakola. Alhasil, Mak Lampir berhasil memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mak Lampir rupanya tidak tahu kalau sesungguhnya Datuk Panglima Kumbang juga sangat mencintainya. Usai bertapa, Mak Lampir pun berusaha mencari keberadaan kekasihnya tersebut. Dalam pencariannya, Mak Lampir tidak sengaja bertemu dengan Datuk Panglima Kumbang dalam suatu peperangan yang kemudian berakhir tragis dengan kematian Datuk Panglima Kumbang. Mak Lampir mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk menghidupkan kembali sang pujaan hati. Datuk Panglima Kumbang berhasil hidup lagi, tapi harus dibayar malah oleh Mak Lampir dengan mengorbankan kecantikan parasnya. Bukannya berterima kasih, Datuk Panglima Kumbang yang sama sekali tidak mengenali wajah buruk Mak Lampir malah menudingnya sebagai hantu yang meneror masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Tentunya, jangan dilewatkan episode Konon Katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri yang selama ini beredar di masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!